Bagi yang menyukai wisata minat khusus, mengunjungi tempat-tempat mistik di kawasan kota gede merupakan gudangnya. Salah satu rumah yang bisa dituju adalah sebuah rumah tua bergaya indis yang berada di Gangsoca nomor 197. Rumah yang dijuluki rumah pocong ini diperkirakan usianya sudah mencapai lebih dari 100 tahun. Karena pada umumnya rumah di kawasan kota gede didirikan sekitar tahun 1860-an. Disebut rumah pocong karena konon rumah ini sering menampakkan makhluk gaib berupa pocong. Kalau ada tamu dari luar, kota gede itu memuaskan bisa dibuktikan bahwa betul-betul di dalam ada makhluk. Bahkan bisa dikatakan satu lagi ada yang berada di dalam. Rumah pocong memiliki halaman yang dihiasi tanaman merambah. Ada pula beberapa perapotan yang sengaja dipacang di halaman dan teras rumah yang kian menambah kesan angker rumah ini. Memasuki bagian dalam rumah akan terlihat satu ruang tamu yang cukup luas dengan dua kamar di kanan kirinya. Terdapat pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan belakang rumah. Namun pintu tersebut sengaja dikunci. Sehingga untuk melihat bagian belakang harus memutar melalui samping rumah. Pada bagian belakang terdapat sumur tua yang terhubung dengan kamar mandi dan dapur. Serta sebuah ruang kecil yang mungkin dulunya digunakan sebagai garasi. Kondisi bagian belakang rumah dipenuhi oleh rumput dan sebuah pohon petai cina berukuran besar. Serta beberapa patung kayu yang sengaja diletakkan di situ oleh Pak Nono. Hingga kini rumah ini sering dikunjungi orang yang penasaran dengan cerita rumah pocong. Pak Nono juga terkadang dimintai oleh pengunjung yang ingin merasakan kehadiran makhluk astrak. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi rumah pocong? Kerat Pilar, Ahmad Sukyung melaporkan untuk Kresna TV.